Duduklah engkau berwirit, duduklah engkau berzikir, duduklah engkau untuk bertafakkur, bertawajuh, ma'ahu bersamanya, karena dia ala annahu malikun mukhtar. Jadi mulai malam ini, kalau wirid, baca ilahi, ya Allah hanya engkau tujuanku, nikmat gak nikmat, aku rida ya Allah. Itulah puncak orang bertarikah, itu pembajakan kolbu, menggemburkan ranahnya kolbu, gitu ya. Jadi mau kaya nih, mau beli mobil baru nih, puasa dulu lah tujuh hari, lagi ada proyek nih, puasa dulu tiga hari, sholawat dulu, paratus, paratus, gitu kan. Maka bercocok tanamlah engkau di kebun hatimu dengan cara dua saja. Satu ni'man, ni'man batinah, ni'mat yang batin, yang tidak tampak. Mungkin secara kehidupan zahir kita ya, begini-gini saja, tapi insyaAllah Ketika kita baca, eh dinas suratul mustaqim, suratul lezina an'amta, ya Allah tunjuhi aku jalan yang mustaqim, yaitu jalan yang engkau bernikmat. Dalam kitab Al-Inbah, yang ini request Buya Asfi, ini kalau kitab ini ikutin request dia aja nih. Ya, karena memang kitab ini mesti dibaca sesuai dengan ahwal-ahwal rohani kita ya. Sebenarnya sebelumnya, kita kirimkan surah Al-Fatihah, umul kitab kepada Ruhi Sayyidina Muhammad SAW, Ruhi Sayyidina Abi Bakar, Umar, Uthman, Wa Ali, Babil Al-Ilmi, Wa Sayyidina Balya, Ibn Al-Khadir, Alayhi Salaam, Wa Sayyidi Shaykh, Al-Qutub Rabbani, Sultan Al-Awliya, Abdul Qadil Jilani, Wal-Gawasi, Al-Imam, Abdul Hassan, Al-Shadili, Wa Sultan Al-Zaqirin, Sayyidina Muhammad Bahaidin, Shah Naqshbandi, Wa, Kutubi Ahli Al-Irfan, Sayyidi Shaykh Muhammad Al-Karih Sammani, Wa, Khalifat Al-Auliyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, Kita mulai dari haraman 36, Kitab Al-Inbah Ala Tariqillah, Peringatan, warning, atau petunjuk, bisa jadi begitu, Petunjuk jalan kepada Allah SWT, Dengan syanad kita kepada beliau, Beliau berkata, Al-Qulubu Mazari'ul Asrari, Kolubu' itu, Mazari'at, jama'at dari mazra'at, Adalah ladang atau kebun, Kebun asrar, Ladang-ladang rahasia, Asrar, Asrar, Rahasia, Rahasia ditaruh di luar apa di dalam? Di dalam, Kalau di akal, Terceritakan, Tapi kalau di kolubu, Pasti tersimpan, Jadi kalau sudah dapat diceritakan, Dia bukan asrar lagi, Kalau dia masih tersimpan dalam kolubu, Hanya dapat diakses dengan zauq rasa, Maka dia disebut sir. Kalau sudah diterjemahkan oleh akal, Disebut dengan mafahim, Pemahaman, pemahaman. Jadi, Al-Qulub Mazari'ul Asrar, Kolubu' itu, Mazra'at Asrar. Kalau dia ladang kebun, Pasti ada yang nanam. Siapa yang nanam? Zahirnya guru, Hakikatnya Rasulullah SAW. Yang menumbuhkan Allah. Maka walaupun ladang ini tadinya mawad, Walaupun dia tanah mati tandus, Kalau Allah berkehendak dihujani, Ma'rifatullah, Maka tangis itulah yang disebut, Tangis taubat, Tangis rindu, Tangis cinta, Tangis harap, Tangis takut, Tangis syukur. Itu yang akan membuat, Tanahnya kolubu. Hamparan kolubu menjadi lembut. Maka sungguh rugilah orang-orang yang hatinya jarang sekali menangis. Dan saya pernah mengambil hadis musal-sal, Nyampe di musal-sal bil buka, Nggak bisa nangis dia. Ya, itu. Padahal baru habis ditinggal ibunya, Nggak bisa nangis dia. Tapi kita harus nuzon aja. Hati sih udah mulai, Udah mulai bergejolak sih waktu itu. Kalau musal-sal bil buka, Dia tumbuh dari kolubu, Makaankan jatuh ke dalam kolubu. Bukan karena kakinya kejepit. Lalu bagaimana cara Untuk menjadikan kolubu itu kebunnya asror. Ladangnya rahasia. Kalau ladang, kebun itu dirawat, bukan. Kalau nggak dirawat, namanya apa? Hutan. Semak belukar. Kalau semak belukar, Apa yang mau diambil? Apa yang merumput? Nggak bisa. Mesti dia dirawat. Untuk manen padi, Bisa kah? Mungkinkah? Itu biji kita tebar, Terus kita biarin, 6 bulan lagi kita datang. Jadi nggak barangnya? Tumbuh nggak padinya? Nggak. Inilah nasib orang, Habis talkin, Nggak lagi datang kepada gurunya. Inilah nasib orang, Habis ngaji kepada gurunya, Nggak diamalin di rumah. Habis suluk, Tunggu lagi tahun depan, Baru diamalin lagi. Itu kejadiannya sama. Apalagi dikasih ijazah irsyat ke mursidana, Habis itu dia nggak amalin lagi. Banyak. Maka banyak mursid-mursid PA. Itu ngantung PA. Dia harusnya pohonnya berbuah. Tapi dia tidak merawat pohon itu. Akhirnya pohon ke mursidan dia tidak berbuah. Akhirnya orang tidak dapat manfaat. Nah, itu kejadiannya. Makanya, Mursid hasad kepada mursid. Kejadiannya, Pemimpin Zawiyah, Pemimpin Surau, Hasad dengan pemimpin Surau sebelah. Itu karena dia nggak rawat ini mazharid. Padahal kan ahlu turuk ini, Kekuatan ukhwah mereka lebih kuat seharusnya daripada ahli syariat yang zahir. Orang syariat hanya dipersatukan dengan mazhab yang zahir, Mazhab syafi'i yang zahir, Mazhab kalami, Ash'ari. Ini sudah masuk kebab naqshabandi, Samani, Seharusnya mereka lebih kuat lagi. Dan nggak usah khawatir, Murid kita diambil orang. Kalau ada tiga biji, Satu biji ketan, Satu lagi biji padi, Satu lagi biji yang mirip-mirip apa? Gandum. Tebar. Apakah dia nanti ketuker tumbuhnya? Nggak akan ketuker. Itulah berguru kepada biji tumbuhan. Maka biji tumbuhan itu murusid kita juga dalam bab nabat. Kalau ingin menumbuhkan ma'rifat ashrad di kolbu murid begitu, Nggak akan ketuker zikinya. Yang ini ya berkembang, Ya berkembang, Nggak akannya. Maka naqshabandi, Nggak akan talfiklah dengan yang lain. Tarekat itu berdiri sendiri nanti. Tapi kalau sudah mengalir sampai pada muaranya, Semuanya sama. Semuanya sama. Buah macam-macam. Kalau sudah sampai di mulut sama enggak? Sama aja ya. Lalu bagaimanakah cara bercocok tanam di kebunnya kolbu? Mungkinkah orang punya sawah langsung tanam padahal belum dibajak? Mungkin nggak? Mesti dibajak dulu. Mau di mana aja pasti dibajak. Tahu bajak nggak? Bukan pembajak perompak, bukan. Tahu nggak bajak tanah? Menggemburkan tanah itu dia. Dulu masih manual. Kita kan baru kemarin ke daerah mana itu udah? Si tujuh ya. Kita ngeliat, uh mirip-mirip seperti ubud. Nggak tahu tuh mana yang lebih cantik itu daerahnya. Masya Allah. Dan nggak mungkin pakai mesin. Pakai manual. Mereka bajak. Nggak ada orang langsung tanam. Nggak ada. Mesti dibajak dulu, digemburkan dulu. Guru itu kenapa antum kalau datang minta talkin? Nggak langsung ditalkin. Karena kolbunya belum siap untuk ditanam bibit. Belum dibajak. Maka dibajak dulu dengan ya hayu, ya kayu, ya latif, puasa. Atau kadang-kadang disuruh ngaji aja. Nggak disuruh ngapa-ngapain. Itu pembajakan kolbu. Menggemburkan ranahnya kolbu. Jadi jangan sedih. Sama aja. Apa manfaatnya nanti? Kolbunya belum siap, terus biji ditanam. Manfaat nggak? Itu sebabnya saya pesan benar sama buya-buya yang kita kita titipkan ribat ini supaya jangan buru-buru minta talkin. Tunggu dia siap. Tunggu dia siap, istighfar langsung. Allah kasih rahasia. Syahadat udah lenyap seorang. Di syahadat belum istighfar, udah lenyap. Udah fana, udah karam dalam nama Allah SWT. Apalagi kalau sudah udah masuk ke nama Allah. Udah asik. Fahrusuha Maka bercocok tanamlah engkau di kebun hatimu dengan cara dua saja. Satu Fahrusu itu juga berarti jagalah. Kenapa? Kebun itu disebut dengan harth. kebun itu disebut harth. Karena dia dijaga. Maka dalam hadis nabi dan dalam fiqh disepakati oleh para ulama tidak makruh memelihara anjing jika untuk menjaga kebun. Oh, kampung Buya Aldomi tau sendiri. Kalau gak ada anjing itu kebun-kebun hancur sama bukan baby babi. Babi itu karakternya apa? Tamak. Orang-orang tamak akan babat habis itu. Di dalam diri kita ada sifat babi. Sifat tamak. Syahwat yang tidak berketentuan. Dia kalau sudah jalan kan gak bisa ngerem. Sama. Syahwat kita ini lebih dahsyat daripada babi. babi itu dia tinggal dibenturkan ke pohon dia berhenti. Kita dibenturin ke pohon pohonnya hancur. Lebih gawat nafsu syahwat kita daripada babi. Maka kadang guru-guru itu kalau sudah melihat sesuatu dia cut. Kita yang kaget. Itu gunanya untuk untuk memagar supaya si babi itu tidak masuk. Kata orang cerbon apa? Babi itu celeng. Celeng. Kalau di kampung saya namanya kondiak. Jelek benar ya? Fahrusuha. Maka jagalah kebunmu itu dengan riyadat. Dengan sering melatih. tiap hari itu gak sanggup menyangkulnya semua langsung ya bertahap sedikit, sedikit, sedikit. Makanya kita ketika awal orang suluk, kalau dulu kita langsung 70 ribu hari pertama. Sekarang gak mungkin. Yang penting orang mau itikaf ikutin sunnah Nabi kita ruksoh. Biar kita yang nanggung. Akhirnya guru tiga hari pertama badan mesti kuat. Zikir terus gak berhenti-berhenti. Karena nanggung murid. Nafasnya gak boleh berhenti zikirullah. Kenapa? Karena murid diruksoh. Kalau di halakoh kita alhamdulillah tiga hari pertama ruksoh. Hari keempat hajar terus. Balik kepada standar. Hanya 5 ribu. 5 ribu sekali duduk. Kalau di halakoh kita dulu sekali duduk mesti sekian belas ribu sekian puluh ribu latihannya. Sekarang nih orang sudah mau bertarikoh sudah mau beratasauh sudah mau beritikaf itu sudah cukup. Tinggal nanti metode kan boleh berubah. Yang mengatakan metode gak boleh diganti itu orang kolot. Berarti dia gak ngerti hakikat itu tarikoh. Hakikat tarikoh tarikoh itu artinya jalan. jalan depan aja sekali 6 bulan dibenerin. Ada jalan baru dibuka. Ya kan? Masa? Dia pakai torikoh abad jebot sama sekarang kan gak bisa. Sama. Gak boleh disamain. Orang dulu gak ada handphone. Gak ada TV. Orang dulu patuh sama gurunya. Sekarang kan kritis-kritis muridnya. Kayak Bang Do ini kan kritis. kayak dawami ini. Diam-diam kan pertanyaan dia banyak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tapi dalil hakiki antas tadilla bil madlul. Dalil paling tinggi engkau merasakan nyatanya zat yang didalilkan itu. kalau masih ayat sekian nomor sekian itu biasa. Semua orang bisa. Tapi kalau langsung diberi rasa nyebut nama Allah itu sudah istilal bil madlul. Itu al-a'lal adillah kata Imam Gozali. Dalil yang paling kuat. Fahruzhuha bir-riyadot Mesti engkau jaga dan riadot. Riadot itu latihan diulang 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 Maka kebun kalau tidak rajin rumbu tumbuh rumput ya kan? Benar gak? Dulu pak light call pernah ini gak? Pernah nyangkul gak? Oh pernah juga kita cuma 3 bulan. Dari nanam sampai panen. Sampai kemudian ngambil gabahnya semuanya. Pernah lah. Jadi saya sekali seumur hidup pernah ngerawat padi dari awal sampai akhir. Pengen tahu. Dilarang sama almarhumah ibu kita. Tapi saya bilang ya bahasa Arab sih bahasa Indonesia bahasa Minang ma tenang kalau anak ama nanti ditakdirkan jadi orang besar dia tahu nasibnya petani gitu oh udah langsung dilepas sudah kamu senang tapi jangan terlalu berlebihan benar gosong kita ya hitam ini udah lumayan ini udah terawat sudah ada bininya ngerawat kan? Dulu gak ada yang kedua latihan terhadap akhlak teman-teman semua ada khulk ada khuluk kalau khulk ciptaan zahir ya dari dulu hidung kita begini aja kalau mau diubah ya ke Korea dulu tapi saya pulang Korea hidung begini-gini aja kegang 6 eh malah yang mancung umi kan kita yang ke Korea umi yang mancung Allah masjid alam kalau khulk bentuk tubuh fisik ini tidak mungkin lagi di di apa-apain tapi kalau khulk nilai yang ada pada bentuk ini itu bisa dinaikkan bisa diturunkan maksudnya apa? latihlah tubuhmu itu dari kolbumu untuk meninggalkan karakter-karakter bahimah dan kutok ya karakter-karakter hewan ternak dan karakter buas nah itulah sebabnya di dalam sumotor ada suluk suluk naqshbandi ada yang filkhalwat ada yang jalwat qodiri kalau abah anom dari jalur si Amr Khatib sambas ada sihnawi berjan itu jalurnya ba'dah sholat zikir la ilaha illallah seratus semen kali lalu zikir khafi ada lagi apa tijani dengan solawat idrisi juga dengan solawat semua tarikoh punya suluk sendiri-sendiri maka antum yang naqshbandi khalidi gak boleh berbangga juga mengatakan oh yang suluknya bener kami doang itu berbangga-bangga gagal berarti bertarikoh apa kata beliau jangan kamu biarkan kebun kebun rahasia kolbum menjadi tempat makannya binatang ternak dan kutah dan para pemotong bisa jadi hewan bisa jadi manusia paham gak maksudnya kolbum kita mesti dipager apa yang memagernya itulah riadoh riadoh dan yang paling kuat adalah ilmu ilmu itu pager paling kuat makanya kita mendapat kalam dari masyaih kita tarikotuna at-ta'allum wa-ta'lim tarikoh kita yang paling asas belajar lalu mengajarkan jadi antum ini sekarang ini amal tarikoh jadi jangan dikira ini bukan wirid ini wirid paling tinggi wiridnya sedina adam dulu ini di surga wa'allama adamal asma' kull Allah mengajari sedina adam semua nama ini wirid paling tinggi dan wirid begini paling enak antum gak perlu merem buka mata tau-tau udah jam 9 coba disuruh merem sendiri tanya sama siapa yang suluh kemarin Pak Hakim dan istri Faiz sama Ustaz Rama itu mereka Ustaz Dhani mereka buat suluk gangnam style kemarin Allah mas'alli alas'id orang lagi serius dikerjain sama dia memang harus begitu dan emang dari dulu ada orang begitu dulu dulu no samping antum orang itu sama aja itu orang Allah mas'alli alas'id jadi suluk suluk itu ada yang serius tegang ada yang happy pas kita bilang suluk fun ada yang girang Allah mas'alli alas'id Muhammad kayak gini kok Imam bin Arabi disebut sesat kok tega itu orang nuduh Ibn Arabi itu sesat gimana ceritanya katanya aswa aja jadi banyak yang gak berani bahas tasawuf takut diserang salafi wahabi banyak yang tidak berani bahas Ibn Arabi takut diserang aswa aja takut nanti apa kata orang kalau saya bahas Ibn Arabi nanti apa kata orang Allah mas'alli alas'id ada kaset berulang nih berarti itu riak itu riaknya orang alim riaknya orang alim meninggalkan ilmu yang penting khawatir dituduh sesat berarti dia ingin disebut oleh orang bener ingin disebut orang bener itu riak gimana siap dituduh sesat gak di kampus kita dari tahun berapa udah bahas Ibn Arabi biasa biasa aja biasa aja tahun 2006 saya udah khatam baru beli cuma berapa lama khatam kita Alhamdulillah loh kok di luar orang-orang ngaku aswa aja mengharamkan baca kita aneh itu berarti dia gak ngerti akidahnya Ibn Arabi insyaallah pada syahrul haj nanti kita terbitkan itu yang saya janjikan kemarin akidah Ibn Arabi dan beberapa kritik-kritik ulama terhadap beliau nanti kita kita jelaskan penjelasannya dari Ibn Arabi sendiri bahwa itu tidak benar tuduhan beliau wahdatul wujud istilah wahdatul wujud gak pernah ada dalam kitab Ibn Arabi apalagi hulul Ibn Arabi penentang hulul ibahiyah serba menghalalkan kalau makom udah nyampe semua halal Ibn Arabi anti-ibahiyah apalagi itihad Ibn Arabi bilang anti-ibahiyah berarti ada dua wujud yang bersatu tidak benar juga berkata dengan itu Inbah yang berikut beliau membahas tentang Tauhid Bismillahirrahmanirrahim Allah menciptakan engkau min qabl dari sebelumnya maksudnya walam taku syai'ah sebelumnya engkau tidaklah ada artinya Allah sudah ada engkau belum ada Allah sudah tetapkan jatahmu sedangkan engkau saat itu belum dicipta berarti apa yang nanti kita lewatin ini teman-teman saudara-saudarikum yang bukan Allah semuanya sudah ditetapkan dalam ilmu Allah ilmu Allah berubah gak yang berubah ilmu kita kekuasaan Allah berkurang gak yang berkurang kekuasaan kita berkata Imam Ibn Arabi kata sallallahu la tajlis ma'allahi min qawnihi khaliqan lirizqan jaganlah kamu duduk berwirit berzikir baca surat al-waki'ah baca salawat uryadah puasa sekian hari ma'allah bersama Allah untuk Allah katanya min qawnihi khaliqan lirizqan min qawnihi karena dia pencipta rizqimu jadi mau kaya nih mau beli mobil baru nih puasa dulu 7 hari lagi ada proyek nih puasa dulu 3 hari salawat dulu paratus paratus ya gitu-gitu kan ini pantangan 5 rifat itu wirid orang awam orang awam begitu dia duduk wirid bukan karena Allah layak disebut-sebut dia berwirit berzikir karena dia ada hajat mengenai rizki seandainya tidak tembus rizki dia tinggalkan itu wirid itu zikir bahkan rumah guru-gurunya ditinggalin ah zikir syanu itu gak ampuh gitu gimana pernah belajar begitu gak dulu ya pernah ya jangan babehnya rata begitu kamu kalau mau ujian baca nih surat ini biar yang tidak dapat jawabannya dari langit langitan kali walamin jihati faradhi minhu jangan pula engkau duduk berwirit karena faradhi minhu ketiadaannya masalah rizki wawakdihi atau janjinya dengan masalah rizki wakasamihi alaih atau pembagiannya terhadap rizki walakin jadi kalau ada yang datang kita kan dulu banyak tuh yang pangkat-pangkatnya nanggungnya kayak-kaya palet kol ini palet kol kolonel itu banyak yang datang AKBP AKP kompol ngompol itu banyak yang datang mengapain bu ya saya gak tahu ini saya niatnya salah atau benar tapi kasihlah wirid supaya naik pangkat ada lagi saya gak perlu pangkat tinggi yang penting rejeki proyeknya banyak begitu belum lagi yang jurusan-jurusan lain aduh kok semua orang wirid itu bersyarat padahal Allah memberi kita tanpa syarat kok ada orang tega kepada Allah maka Allah itu karim Allah itu gak gampang sakit hati kalau kita orang karim itu susah sakit hati kalau kita kan bukan karim kita ini rokik hatinya terlalu lembut dikit-dikit tersinggung baperan bawa perasaan ya saya semua itu apalagi yang di depan saya semua ini kalau Allah karim Allah itu ngasih malah dibilang pelit Allah ngasih tanpa bersyarat dia sholat bersyarat Allah memberi dia tanpa syarat dia bersedekah karena syarat Allah mengangkat dia tanpa syarat dia bersyukur karena ingin ditambah pun bersyarat itu yang kita bahas kemarin mau ditambah rezekinya yuk syukur jadi kalau gak mau ditambah gak syukur dong BLO on namanya jahilun billah orang gak kenal Allah namanya kalau dia kenal Allah gak mungkin dia ngomong begitu itu salah terjemah kesalahan menerjemah ini luar biasa dan itu su'ul adab ma'allah dan muskilah azimah muskilah azimah fi hadhas zaman walakin ijlis ma'ahu ala annahu malikun mukhtar duduklah engkau berwirit duduklah engkau berzikir duduklah engkau untuk bertafakur bertawajuh ma'ahu bersamanya karena dia ala annahu malikun mukhtar karena dialah sang raja dialah sang pemilik pilihan kuasa Allah mukhtar itu bisa mukhtayir bisa mukhtayir tapi untuk Allah mukhtayir begitu gue ayun sohaya gak tolong di benerin ahli nahu si bawahnya ribat mukhtar Allah itu yang punya hak memilih bukan kita ini yang disebut dalam hikam Allah kabulkan doamu hajatmu kehendakmu betul tapi pada yang Allah pilih bukan yang kamu pilih kan yang berhak memilih itu Allah bukan kamu kamu haknya cuma doa hak Allah milih tapi kira-kira kalau Allah pilih lebih baik atau kurang beneran doa pengen dapat si dia dapatnya si doi itu pilihan Allah kalau Allah milihkan itu terbaik itu terbaik ini ini emang mulai gerah apaan yang kepanasan benar gerah ya dikencengin aja antum antum pernah gak ketemu orang yang kita segani sekali pernah gak terus kita duduk diem pernah gak bisa gak kepada Allah lebih dari itu lebih dari dari itu karena sang malik sang muhtar ya sang pemilik kita raja kita yang sebenarnya Allah yang memilihkan nasib kita ini Allah bukan kita gitu kalau antum mengatakan aku serahkan nasibku kepada Allah terus Allah pilih protesnya gak boleh protes terima baru sah sebagai jalisun man zakarani temen duduknya Allah subhanahu wa ta'ala kalau temen duduk kenal gak kalau temen duduk disuguhin sesuatu gak disuguhin itulah kutul kulu makanannya kolbu hidangan hidangan ilahiyah itu ma'idatun minas sama itu makanya jalisullah orang yang duduk bersama Allah dia gak pernah kesepian dia gak pernah kesepian meskipun seumat manusia caci maki dia Rasulullah s.a.w. kesepian gak maka orang yang bermanhaj manhaj sayyidina Muhammad s.a.w. al-manhaj al-Muhamadi yang kita subjukan tariqah al-Muhamadi jadi tariqah al-Muhamadi itu bukan tariqah-tariqah yang antung pahami itu manhaj manhaj rihiyah baginda Nabi Muhammad s.a.w. saya kira itu bukan apa tariqah baru itu semua tariqah mesti ada Al-Muhamadi apapun tariqah semua tariqah mesti ada khidriahnya kalau khidriah ujian kalau Muhamadi adaban adab Allah itu ya tasarraf bergerak memutuskan kalau ini bukan berarti bergerak makhluk tasarraf itu suku-suka Allah mau ngapain kalau arwah awliya tasarrafnya pindah-pindah kemana-mana hadir tasarrafnya Allah karena Allah bukan jasad bukan jisim maka hanya Allah yang tahu kita ini dikuasai Allah kalau kita ini dikuasai Allah maka Allah suka-suka dia terhadap kita oh bu ya berarti kita ini jabariah enggak kita lagi enggak ngomongin bab akidah ini bukan bab teologi ini bab zauq bukan bab akliyat ini bab zauq masuknya ranah kolbu ranah ruh kalau bab akliyat itu jabariah kita anti jabariah karena jabariah itu ujungnya menyalahkan Allah kalau ini ujungnya justru tidak jadi orang yang mengatakan sufi ibn Atta'illah sekandari itu jabariah itu banyak saya baca di muka ibn Atta'illah ini jabariah katanya dari Arab mungkin dia Arab yang maklum itu kita aja ngaji di Cibutat tidak begitu memahaminya kita mengaji di padang di payah kumbuh paham kok perbedaannya masih di jauh-jauh mengaji di Arab tanah padang pasir tidak ngerti hat begitu tangga tidak telaku cuma baca kitab tapi tidak main syair makanya insya Allah ini kabar gembira seandainya kiai-kiai pesantren-pesantren di negeri kita Nusantara mulai mengajar pakai bahasa Arab ini negeri dia akan jadi pusat peradaban Islam orang akan datang ngaji ke Polo Jawa ke Jakarta walaupun gangnya sempit-sempit tidak apa-apa walaupun kalau nyantri itu ya ada yang modern ada yang tradisional puluh tradisional Masya Allah tidak ada piring lantai jadi piring kalau akal sehat makan terong di lantai kan tidak mungkin sehat tapi sekarang mereka jadi ulama ada yang menjadi menteri sekarang menteri yang terkenal itu beberapa begitu ya bawah pres itu produk itu tuh secara ilmu biologi ilmu kesehatan kayaknya mustahil tapi kalau yang didiknya wali selesai tidak ada yang mustahil karena wali itu adalah tajalli tasarrufnya Allah di alam semesta ya kalau duduk di hapen raja di raja alam semesta mestinya tidak lagi menoleh kepada manapun apa saja yang dia toleh tidak lagi menoleh muka syafah kasyaf-kasyaf alam ini alam itu gak usah lagi jadi kalau ada orang bilang kita halu justru kita ini berantas halu kita ini gak minat sama muka syafah-muka syafah gak ada minat sama sekali gak ada minat apalagi mau ngeliat gendru kutilanak ngapain nanti mau ketemu arwah-arwah gak minat kita kita minat kita cuma satu ketemu ruh sayidina ahmad ketemu Allah al-ahad gak ada lagi hanya itu masyaf kita di luar itu kalas itu manhaj yang ribat itu yang kita sebut al-manhaj al-muhamadi al-tariqah al-muhamadi al-tariqah al-khidriyah yang merupakan puncak dari semua tariqah maka semua tariqah mesti sampai kepada manhaj dua ini kalau gak gak usul-usul karena masih iltifat dengan angka jadi pembenaran si Faiz itu kemarin kita ini bukan hamba angka bro ya bener yang tipe berdua ya sama rama tuh ya insyaallah akhirnya orang lagi asik-asik berlatih dengan angka tertentu berhenti asfab mereka berdua tuh ya tapi bener itu perlu ada yang nyelneh-nyelneh gitu itu perlu masyaallah masyaallah ente memang ujian wa anta khairu multifitin ila syai gak lagi minat sama angka itu nanti kalau pas berlatih pasti minat sama angka kalau sudah sampai di ujung gak minat sama angka lagi gak ngitung-ngitung lagi mau korban berapa untuk Allah seperti sinabah bakar tidak hitung-hitung apa lagi Rasulullah butuh apa belum ngomong disodorin belum ngomong disodorin antum kan gak berani begitu sama guru ntar dibilang gurunya bertarif gak ada guru begitu selama ini pernah gak aneh narifin antum satu persen aja gak disini ngaji gratis malah dikasih makan tanya di beliau gak ada di gaji saya berkali bilang gak ada di gaji Allah yang gaji mereka ini yang khidmat disini Allah yang yang jamin mereka coba lihat jalan ini ini manhad manhad al-muhammad kalau orang bermadhad sebegini baru warofa'na lakadhikra Allah angkat dia gak usah khawatir makanya sekarang sedih guru-guru kita kita niatnya baik orang berpersangka buruk akhirnya ditutuplah banyak ilmu asrar hari ini tutup banyak hari ini yaudah kita balik lagi ke kitab-kitab biasa ya rasain deh loh tapi alhamdulillah kita kan masih diberi patron-patron manhad manhad pola-polar ya dhuhrruhiyah jadi kita-kita kami alhamdulillah masih menikmati itu kapan kita pakai duduk yang duduk seperti yang beliau ajarkan oleh ibn Arabini duduk totalitas bukankan lagi iltifat kepada mukashafah bukanlah padanya natijah natijah enggak orang zikir natijah lihat cahaya norak itu naksyabandinya belum muhammadi qadirinya belum muhammadi shazilinya belum muhammadi itu masih nafsiah yang dilihat itu bukan cahaya Allah yang dilihat itu cuma aura diri jadi jika ada di di kajian-kajian yang dibuka online orang bercerita saya zikir lalu saya melihat cahaya Allah itu bukan cahaya Allah bro itu cahaya nama Allah bermasuk dalam kolbumu lalu bercahaya itu cahaya nafsiah cahaya latifah titik-titik halus dalam diri orang luar nyebutnya cakra itu bukan aw bukan Allah bukan juga Nur Muhammad bukan jadi mulai malam ini kalau wirid baca ilahi antam ya Allah hanya engkau tujuanku nikmat gak nikmat aku rida ya Allah itulah puncak orang bertarikah itulah yang disebut Al-Muhamadi zikir penting zikir gak dapat rasa tetap zikir bisa gak beneran yang ada pegel sama kesemutan semut jadi korban semut gak pernah masuk juga ke kakinya yang ada paling nyamuk kenyamukan gak gak ada kan kaidun kakinya bisa duduk tenang gak klusak-klusuk dikit-dikit buka handphone gimana mau beres zikirnya maka kalau wiridan zikir ya handphone taro ya handphone taro ada yang zikir terus dengerin radio dengerin youtube expert kepepet kali mulailah sibuk dengan yang di dalam ini di dalam ini ada kesahduan kemerduan yang lebih merdu dari semua instrumen yang ada di youtube itu ada kenyamanan keademan kedamaian yang lebih damai dari dengerin instrumen pengantar tidur 24 jam non stop ada orang tidur 24 jam non stop ya salam itu namanya mayitun mati itu namanya Allahu Akbar jadi kalau kita masih membeda ini musik untuk tidur ini musik kalau lagi jogging ini musik ini ini musik ini berarti belum bisa membedakan suara alam bahwa alam ini semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kami semenjak belajar zikir khafi zikir yang lembut itu dulu mah anti semua musik apa aja musik anti sekarang mau musik apa aja kalau udah zikir khafi kalau mau tidur ya tidur jadi kalau di samping rumah kita orang lagi hajatan gak ngaruh tidur pakai zikir khafi kita punya alam sendiri itulah fahruthuha berriyata kamu pagarilah dengan riyata gak ngaruh jadi kenapa banyak orang yang amar ma'ruf nahi mungkar hari ini terganggu dengan apa aja di sekelilingnya karena dia membiarkan hatinya diisi oleh binatang buas maka penegak amar ma'ruf nahi mungkar banyak yang menjadi buas bukan yang dimau oleh Rasulullah s.a.w. marah-marah ngamuk-ngamuk ngutuk-ngutuk karena dia membiarkan dirinya tidak dirawat tidak antum kalau mau jadi tim hisbah tim amar ma'ruf mungkar wajib belajar zikir khafi wajib belajar cara mengendalikan kalau duduk di hadapan Allah tidak bisa kemudian kita atur gimana kita mau ngatur orang ini aneh kasih tau kenapa sekarang banyak anggota baik kepolisian atau tentara ini mohon maaf kalau ada anggota yang mana mereka penegak kebenaran pemberantas kemungkaran lalu terlibat pada kemungkaran itu padahal sistemnya udah bagus sistemnya udah bagus sebenernya gak ada pelaporan tiap tahun ada ini ada pelatihan kira-kira kalau ada orang berantas kemungkaran basicnya cuma pengajian gak ada training gak ada laporan gak ada pengawasan lebih mudah gak terlibat masuk kepada kebatilan itu lebih mudah jadi jangan heran nanti antum aram ma'ruf mungkar tapi nanti orang bar setoran sama antum berhenti gak ganggu bar lagi lebih parah dari pak polisi nanti pak polisi jelas dia bukan ustad loh kalau ustad dikasih dikit gak ganggu itu ustad namanya full ustad full ustad jangan ya orang serius bocil bocil Allahumma salli ala sayyidina muhammad udah dulu kali ya wakad khalaqa kami qabal walam taku syai'ah gak nyampe ibu ya ke situ Allah menciptakan kamu dulu kamu belum ada maksudnya Allah sudah tetapkan bagianmu jatahmu di saat kamu dulu belum ada sholatmu belum ada wiridmu belum ada Allah sudah sisipkan ini nanti di detik ini di jam sekian dia dapat rasain ini di tahun sekian dia ketemu syekh fulan dia akan ditalkin zikir ini di tahun sekian bulan sekian dia akan ditakdirkan riyatoh ini pada hari jam berapa sampai jam berapa dia ditakdirkan menikmati kalam-kalam makrifat dari kitab ini yang dijelaskan oleh syekh fulan ustad fulan itu semua Allah sudah bagi saat itu antum belum punya wirid karena Allah sudah bagi sebelum ada wirid kita sembahlah Allah seakan-akan wirid itu tidak ada ya benarlah kata kohar ketika ada orang datang kesini karena ada buya di sosmed apa kata dia emang kalau buya gak ada di youtube kamu mau ngaji mau buya gak katanya ngeri ente kohar langsung pulang orang ya kohar itu bener itu emang kalau eh gak jadi sama kalau berguru kalau berguru jangan bersyarah guru itu dia kalau ahlullah dia gak akan stagnan di satu titik dia akan naik terus ma'rifat naik asralnya naik terus kalau murid tidak sodik dia maunya gurunya seperti yang dulu aja itulah sebabnya terjadi perceraian antara guru dan murid dimana-mana di kampung di kota saya melihat sama saya melihat sama guru kita buya fulan sheikh fulan kiai fulan tinggal murid sebabnya itu si murid sudah punya konsep ternyata wajar dia ingin gurunya seperti yang difikirkan kalau bagi saya saya sebut wajar kenapa jangankan gurunya Allah aja mau diatur kok Allah mau diatur pakai wiridnya Allah mau diatur pakai riadohnya Allah mau diatur pakai torikohnya dia padahal Allah lah yang malikun mukhtar Allah lah sangraja Allah lah yang punya hak otoritas untuk memilih jadi teman-teman yang melakukan Allah ini luar biasa ini adab ruhiyah yang diajarkan beliau yang wafat 638 hijriah kita bersyukur dan insyaAllah kita akan konsisten membuka karya-karya emas beliau meskipun ada sahabat-sahabat kita belum mengkaji kitabnya sudah mengkafirkannya kita tidak akan mengikuti pola-pola begitu semoga Allah membukakan kolbu kita semua terutama yang hadir ataupun ikut kajian ini dimanapun berapa yang penting tasdik dan taslim dengan ilmu ini semoga Allah telah rida kepada kami perjuangan kami bersama-sama buya-buya disini dan semua yang khidmat semoga Allah berkahih hartanya tubuhnya keluarganya ilmunya amalannya kami tidak dapat membalas kami hanya dapat mendoakan dan membersamai mohon maaf jika ada kekurangan dari perhatian kami yang tidak seberapa ini hanya Allah yang mampu memperhatikan antum semua Allah Ya Karim Ya Azim Ya Karim Ya Azim Ya Allah Yang Maha Karim Akrim Sayyidina Muhammad SAW Bilmaqamil Mahmud Ya Allah Mulyakalah Sayyidina Muhammad SAW dengan Al-Maqam Al-Mahmud sehingga dengannya Ya Allah kami berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW Allah Ya Allah Ya Karim Wah Yang Maha Pemurah yang memberi rasa memberi semangat memberi rizki memberi kesehatan memberikan kesempatan kepada kami tanpa syarat mohon izinkan kami Ya Allah masuk kepada beribadah kepada engkau tanpa syarat berikanlah kami ke istiqamahan Ya Allah berjuang untuk agama engkau menghuti kekasih engkau Nabi Muhammad SAW tanpa syarat jadikan kami Ya Allah orang-orang hamba-hamba engkau yang bermental mukhlisin mukhlasi yang berusaha tulus lalu engkau bersihkan hati kami sehingga kami menjadi orang yang benar-benar tulus sehingga kami belajar dan mengajar Ya Allah betul-betul hanya mengharap ridha engkau Ya Allah Allah kami tidak sempurna Ya Allah engkau mahatau kekurangan kami Ya Allah mohon Ya Allah lengkapi kekurangan kami Allah Ya Allah kami ini banyak aib Ya Allah banyak dosa Ya Allah banyak ingkar banyak komplain kepada takdir Ya Allah mohon maafkan kami Ya Allah mohon maklumi kekurangan kami Ya Allah kami ini hanya ingin menjadi hamba engkau yang baik Ya Allah Allah ya malik ya muhtar Ya Allah yang maha raja diraja yang maha menguasai yang maha memiliki hak untuk memilih maafkan jika doa-doa kami di masa lalu zikir-zikir kami di masa lalu berniat ingin mengatur engkau justru kamilah yang pantas diatur Ya Allah maafkan buruknya adab kami ketika berdoa kami berfikir kamilah yang menentukan kapan istijabahnya Allahumma Ya Allah buruknya adab kami ini Ya Allah itu karena kejahilan kami juga Ya Allah sedangkan engkau maha pengampun dan pemaaf Ya Allah maka maafkanlah kami Ya Allah Allahumma Ya Allah jika engkau menakdirkan kami terjebak dalam kemaksiatan mohon tarik kami dengan kelembutan rahmat dan kasih sayangmu Ya Allah jika kami engkau uji dalam kelalayan mohon tegur kami dengan latif mahal lembut Ya Allah jangan tegur kami dengan jalal kemarahanmu Ya Allah Allahumma Ya Allah berkahi keluarga kami Ya Allah kami belum sempurna dalam membangun keluarga kami Ya Allah Allahumma Ya Allah jika kami melakukan satu ibadah Ya Allah fa'a'inna ala zikri fa'a'inna ala zikri ka wa syukri ka wa husni ibadat bantulah kami supaya fokus ikhlas menyebut nama engkau Ya Allah bantulah kami supaya beribadah hanya karena rasa syukur Ya Allah bukan karena menuntut balas Ya Allah bantulah kami untuk khusnul ibadah untuk beribadah sebaik-baiknya sebegiannya pantasnya seorang hamba kepada tuannya Allahumma Ya Allah hanya engkau yang tahu mana yang terbaik buat kami jika esok takdir kami kurang baik fa'khaffifna ya'ruh wa'kina asyarrama kadai jagalah kami dari takdir yang buruk tiadalah takdir yang buruk kecuali buruknya sangka kami kepada engkau maka Ya Allah bantu jiwa kami bantu batin kami pikiran kami ruhani kami supaya selalu berbaik sangka kepada kehendak dan ketentuan ilahi ilahi anta maksud waridha kamatul raditubillahi robba Ya Allah apapun ketentuanmu apapun kehendakmu kami kami ridha Ya Allah kami tulus Ya Allah kami tulus Ya Allah berikanlah kami rasa ridha itu Ya Allah jadikan dia adalah pakaian kami sehari-hari Ya Allah Allah terakhir kami terakhir kami memohon berilah kami kebaikan di dunia dengan merindukan dan mengenal sang baginda berikalah kami kebahagiaan di dunia dengan rohani yang berdekatan dengan rohani baginda Nabi Muhammad salallahu berilah kami kebahagiaan hidup di dunia ketika roh berpisah dengan badan beliaulah yang menjemput kami Ya Allah jadikanlah akhirat kami bahagia di sorga bersama beliau Ya Allah memandang wajah engkau dengan beliau Ya Allah di dalam sorga firdaus engkau juhah Ya Allah ilaika nashku ilaika natuh ilaika nas'al wa natlu falakal ijabah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walalihi wa sahbihi jama'in walhamdulillah rabbil alamin istajib da'awatina bisir al-fatiha a'udhu billahi min ashaytan Bismillah ar-rahmat alhamdulillah rabbil alamin r-rahmat wa'aliki wumin dini ayah al-rahmat mustahim sawad alladzina a'am ta'alayima wa rahmat wēl abal an amin amin rabbil alamin kul sama-sama ya Allah 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 Al-Fatiha Subh'ana Rabbika Rabbil Izzati Amma As-Salaam Al-Fatiha Al-Hamdu Lillahi Rabbil Al-Alamin Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Ala Ala Wa Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Ala Wa Sallallahu Ala Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Ala Wa Sallallahu Subhanakallahu Wa Bi Hamdika Subhanakallah Wa Bi Hamdika Subhanakallah Ma Bi Hamdika Subhanakallah Ma Bi Hamdika La Ilah Ilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!